Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama gue Amal, gue mahasiswa kedokteran hewan di Institut Pertanian Bogor, Angkatan 51. Kebetulan sekarang gue sudah ada di tahun terakhir, which is semester 8. Kayaknya gue sudah bisa memberikan sedikit informasi kepada kalian yang penasaran tentang kedokteran hewan, terus mau masuk ke kedokteran hewan. Oke, kita lanjut aja. Jadi alasan gue masuk kedokteran hewan itu karena orang tua gue, ayah gue itu punya side job di perunggasan. Beliau ini sering bilang kepada gue bahwa dokter hewan unggas di Indonesia itu sangat-sangat dikit. Yaudah, gue mikir, oh ya karirnya kayaknya bagus juga di kedokteran hewan dan gue juga senang sama hewan karena dari kecil gue sudah terbiasa hidup berbantingan dengan hewan. Jadi menurut gue gak masalah kalau gue masuk dan coba di kedokteran hewan. By the way, problem gue adalah ngefal. Gue gak bisa ngefal sama sekali. Bahkan nama aja gue gak hafal. Jadi kalau ketemu orang gue tuh hafal muka tapi gue gak hafal nama. Gue tadinya mau ngajutin studi gue di luar karena keluarga gue gak ada sama sekali basic-basic kesehatan atau apa kayak gitu. Bokap gue juga kan cuma hobi-hobi doang. Jadinya gue harus mandi nyari informasi. Jujur aja waktu gue googling susah banget nyari informasi yang ya kayak gini nih yang orang ngasih testimoni kayak gitu tuh kayaknya gak ada. Ada sih, satu dua tapi terlalu general. Sampai titik gue menemukan suatu obrolan gitu di kaskus yang ngomongin tentang kedokteran hewan ini sendiri. Jadi dibilang kedokteran hewan itu kalau lo pengen cepat lulus intinya ya lo studinya di Indonesia bukan di luar. Kedua, dari segi penyakitnya kalau lo mau kerja di Indonesia lo harus paham tentang penyakit-penyakit yang ada di Indonesia gitu. Karena dari segi iklim juga beda, penyakit mau abahnya juga beda. Jadi lebih baik lo studinya di sini kayak gitu. Yaudah akhirnya gue memutuskan untuk kuliahnya di Indonesia aja dibandingkan di luar untuk S1-nya. Entah gue mungkin S2 atau spesialisnya di luar itu gue tetap masih kepengen. Tapi liat rezekinya aja. Lanjut, akhirnya gue masuk di SBM PTN. Terus gue masuklah nyemplung nih di IPB kan. Nah, gue baru tahu ternyata kalau di IPB tahun pertama itu ada namanya TPB atau kayak penyerataan dari SMA ke kuliah tapi gak nambah tahun gitu loh. Nah, terus selain itu kita juga harus diwajibin dimasuk ke asrama. Tapi gue dulu terlalu high expectation sama asrama di sini. Gue kira asramanya bakal kayak di film-film Maria Belen atau telenovela lain gitu yang film anak-anak. Tahunya, yaudah kalian rasain sendiri aja nanti kalau masuk ke IPB seperti apa. Nah, tahun pertama gue lalui dengan smooth karena otak gue itu udah digudok sama materi-materi SBM PTN. Jujur aja waktu gue persiapan SBM PTN, gue itu les di dua tempat. Gue nambah lagi private. Jadi, di tahun pertama itu gue belajarnya agak santai. Di saat teman-teman gue banyak yang les, gue malah menghabiskan waktu gue dengan ikut organisasi. Gue ikut IAS dulu di tahun pertama karena gue mau menghabiskan waktu gue untuk berkenalan dengan teman-teman dari fakultas lain. Nah, di tahun kedua itu masuk gue belajar pelajaran-pelajaran basic kayak misalkan fisiologi, anatomi, embriologi, kayak gitu. Nah, di tahun kedua ini kan udah mulai pelajaran-pelajaran akaralan. Nah, itu tuh gue udah mulai pusing sendiri gitu. Karena gue harus tahu cara belajar gue itu yang benar seperti apa. Karena gak semua itu harus diapal gitu. Maksudnya, masa karena gue gak bisa ngefal jadi gue harus DO dari FKH kan? Enggak. Nah, di tahun ketiga, tahun keempat, baru deh kita yang hands on ke hewan. Dan dulu gue juga di tahun pertama kayak mikirnya, duh, gue tanya cepet-cepet banget megang hewan dan tegal macemnya. Cuman, ya itu tadi emang harus ada dasarnya juga sih. Kalau kita mau megang hewan, gue gak, apa ya, gak sembarangan juga. Ya, megang sih megang aja. Cuman, maksud gue menangani hewan ke dokter hewan juga itu ada step-stepnya. Jadi, dia, kita belajar dari tahun pertama, kedua, tiga, keempat, itu tuh ada stepnya gitu. Gue akan ngomongin tentang gak enaknya dulu. Karena yang gue ingat ya, yang gak enaknya di FKH itu, banyak banget temen-temen gue yang di DO. Tiba-tiba menghilang, lenyap, banyak temen-temen gue yang bilang gak kuat belajar di FKH, di PB. Gue juga gak bisa beradaptasi awalnya. Tapi, gue mau berusaha. Nah, beberapa mata kuliah itu persyarat. Hampir semuanya tuh mata kuliahnya persyarat. Maksudnya persyarat tuh kayak gini. Misalkan tahun pertama, eh tahun kedua, kalian ngambil lagi anatomi. Nah, nanti di tahun ketiga, kalian misalkan ada mata kuliah apa, yang syaratnya tuh kalian harus lulus anatomi. Kalau kalian gak lulus anatomi, kalian gak bisa ngambil mata kuliah ini. Jadi, harusnya kalian ambil. Maka, kalian harus mengulang di semester depannya. Pokoknya, yang ada mata kuliah itu lagi. Nah, kalau misalkan iya, mata kuliah yang mau kalian ambil itu gak bentrok sama mata kuliah yang harusnya kalian ambil. Kalau misalkan bentrok, kalian tuh harus ngilih salah satu yang mana yang mau diambil. Kalau udah lulus 5 tahun, kuliah di sini, kita itu dapet gelarnya SKH atau sajana kedokteran hewan. Dari sini kita tuh bisa lanjut S2, terserah kalian mau jadi apa. Bahkan, alumni-alumnya SKH ITB ada yang sarjan hukum, terus manajemen, dan selanjutnya. Banyak, atau kalian mau koas, which is, kalian mau jadi dokter hewan nantinya. Kalian harus ikut koas dulu, 18 bulan. Jenjak karirnya tuh bisa jadi apa aja. Kalau kalian misalkan senang praktek ya, gue saranin untuk jadi praktisi. Kalian senang lab, mungkin kalian bisa jadi scientist. Kalian bisa jadi tenaga kependidikan, kayak jadi dosen. Biaya studi di FKH itu, setiap tahun tuh beda-beda. Namanya kalau di IPB itu uang kuliah tunggal. Jadi, itu yang nantinya dari rektoratnya, bukan dari FKH ITB-nya. Kalian bisa langsung buka di admisi.ipb.ac.id. Menurut gue jangan berkecil hati, kalau misalkan kalian merasa kurang mampu untuk menunjukkan studi kedokteran hewan. Karena sampai sini, kalian tuh kalau udah masuk bisa apply beasiswa. Jadi, banyak beasiswa yang ditawarkan sama IPB itu sendiri. Kalau gue, gue nggak ngambil beasiswa. Jadi, ini pure beasiswanya dari orang tua gue. Nah, apa yang perlu dipersiapin kalau kalian mau masuk ke kedokteran hewan? Menurut gue, yang perlu dipersiapin itu bukan kalian harus pinter biologi, bukan kalian harus pinter kimia, bukan kalian itu senang hewan. Ya, itu juga sih. Kalian harus baca syarat-syaratnya. Karena setau gue, ada adik kelas gue itu, dia buta warna. Which is dimana di FKH itu nggak boleh buta warna. Akhirnya, dia keluar setelah ada di tes, dia ternyata beneran buta warna. Dua, cara belajar. Itu yang penting banget. Jangan, apa ya, jangan kayak gue lah istilahnya. Maksudnya, gue sendiri nggak tau cara belajar yang bener tuh gimana. Maksudnya, jangan sampai kalian berpindah mindset kalau dokter itu ngafal-ngafal doang. Karena kalau ngafal-ngafal doang, kalau misalkan logikanya nggak jalan, sama aja. Kayak gitu, kalian nggak bisa survive di kedokteran itu sendiri. Yaudah sih, gitu doang. Gue nggak akan bilang harus pinter biologi, karena gue nggak bisa biologi. Banyak juga yang nanya ke gue, Amal sudah megang hewan apa? Gue harus jawab apa ya? Nah, pas di sini, gue udah bisa megang manjing, kekucing, megang kuda, pi, domba, kambing, kodok, katak, katak. Gue jijik banget sama katak, akhirnya ada satu praktikum. Itu praktikum fisiologi sama praktikum farmakologi, toksikologi. Kita harus megang katak. Pas ujian, praktikum, satu orang dapet satu katak atau tikus atau mencit, kita harus pegang sendiri, dan itu rasakan sendiri seperti apa. Kalau sensasinya itu benar-benar challenging. Dia tuh ngagetin, kalau pas gue pegang, dia nggak loncat, dia nggak akan takut. Tapi, biasanya dia loncat. Di FKH, praktikumnya itu banyak banget, dan tiap hari itu full. Tapi, masalahnya gue merasa praktikumnya itu kurang hands-on ke hewan. Apalagi gue tuh pengen jadi praktisi. Which is, gue harus megang terus hewan supaya tangan gue tuh lihai. Kalau megang hewan, gue nggak kagok atau gimana. Karena gue kenal sama beberapa kakak tingkat gue, senior-senior gue yang udah koas. Mereka bilang, nanti kalau kita koas, kita ketemu sama dokter atau teman-teman koas dari tempat lain, itu kelihatan banget kalau misalkan kita jarang megang hewan atau segala macamnya itu kelihatan. Jadi, setiap semester, dari gue tahun ke-2, ke-3, gue ikut magang-magang. Gue pernah magang di klinik, polisi satwa, gue pernah magang di ragunan. Setelah magang itu, gue banyak hands-on ke hewan. Gue jadi tau, makin tau lah. Gue nggak tau di fakultas FKH lain, di Indonesia, sama kayak gini atau nggak. Tapi gue pernah kayak searching gitu di Youtube tentang gimana sih studi kedokteran hewan di luar negeri itu, sistem belajarnya gimana. Gue melihat kalau di sana lebih hands-on ke hewannya udah dari tahun pertama dibandingin di Indonesia sih. Jadi, mungkin kelihatannya di luar sana juga lebih terampil ketimbang di sini. Oh, soal buku juga gue mau ngomongin. Jadi, gue cuma beli yang disuruh doang. Kalau textbook gue punya, tapi itu pdf bentuknya gue download-download aja atau minta ke dosen. Sistem belajar sendiri kali ya. Gue lebih prefer untuk belajar sendiri. Kegiatan di luar, gue saranin. Ya, perbanyak teman-teman di luar juga. Jangan sampai stres. Udah, gitu aja. Sekian video ini. Dan kayaknya ini video panjang banget. Mohon maaf kalau kepanjangan. Dan semoga kuota kalian habis. Sampai jumpa di video selanjutnya, berikutnya. Yaudah deh. Daaah.